Intro Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahunya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini Dan bagi juga video ini sebanyak banyaknya ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Sebuah video tutorial yang berjudul Cara menampilkan dan menggunakan panel navigasi atau navigation pin Di world 2010 Nah disini saya mempunyai dokumen ya teman-teman Yang akan saya munculkan panel navigasinya Nah pertamanya kita akan munculkan panel navigasinya terlebih dahulu ya Teman-teman langsung masuk ke menu view Lalu klik centang navigation pin Seperti ini Nah secara otomatis Panel navigasinya akan muncul ya teman-teman Seperti ini Nah ada pun cara untuk Mengapa Menggunakannya itu Ini terdapat tiga pilihan yang pertama itu memperlihatkan heading dari dokumen ini ya Disini terdapat beberapa heading yaitu web 1 Pendahuluan Terbelakang Ini beberapaan ya Heading yang terbaca dalam dokumen ini Yang kedua yalah Akan menampilkan semua halaman ya Yang ada di dokumen Terdapat 34 halaman Teman-teman bisa lihat saja disini Saya mau lompati dengan cepat Teman-teman tinggal klik saja halaman yang ingin dilihat Oke yang ketiga itu Disini Ko search ya Sebagai contoh kita akan mencari satu kata yang ada dalam dokumen ini Misalnya Pertanian Seperti ini Makasih retuan otomatis akan menampilkan Kalimat Atau bagian-bagian Kalimat yang Mempunyai kata Kunci pertanian Seperti ini Ada beberapa Seperti ini Mungkin banyak ya Itu juga akan terlihat ya Kita Bukan terlihat keyword yang kita cari tadi Oke Nah itulah teman-teman Cara untuk menampilkan dan menggunakan panel navigasi Atau navigation pane Di word 2010 Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai ketemu pada video selanjutnya